Gak perlu nunggu lama lagi, ayo kita mulai. Emma dan Jane tidak sabar untuk makan. Strawberry dan cabai? Jane kurang beruntung kali ini. Sedangkan Emma, dia berada di surga ketujuh dengan strawberry segarnya. Dan tidak heran, kombo itu enak banget. Jane, kecemburuan tidak akan mengubah apapun. Aku akan pura-pura bahwa aku juga punya beri. Hanya saja itu pedas. Tidak, aku tidak takut padamu. Lari ke air mancur. Hmm, semuanya enak setelah dilapisi coklat. Tunggu. Tolong, mulutku terbakar. Aku butuh sesuatu. Hmm, dimana sopan santun, Jane? Maksudku aku tahu itu pedas, tapi ya ampun. Kamu punya coklat ekstra di pipimu? Aku bisa membantumu dengan itu. Ah, jangan marah. Emma yang kurang beruntung kali ini. Lemon? Tapi Jane punya oreo. Wow, yes! Kue coklat berlapis coklat. Lumayan. Emma meneteskan air mata. Dia tahu apa yang ada untuknya dan rasanya asem banget. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia harus mencobanya. Tapi Emma adalah anak yang tangguh. Lihat saja apa yang dia lakukan. Wow, sihir macam apa itu? Dan ada apa dengan cairan bangkilap itu? Apa itu emas? Ya. Jane bergegas mencelupkan oreonya ke air mancur ajaib itu. Belum jelas apa yang akan terjadi. Apa itu selezat kelihatannya? Tapi inilah dia. Jane menghabiskan kue pertamanya dalam sekejap. Sejauh ini sangat enak. Mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak. Yang kedua sudah jelas kalau itu sangat asam. Brokoli dan donat? Itu dua hal yang bertolak belakang. Pasti menarik. Emma menderita kali ini. Tapi Jane beruntung karena dia dapat kue yang begitu lezat di hadapannya. Tapi Emma licik dan dia akan membalikkan keadaan. Brokoli. Baiklah kalau begitu. Ini menyeramkan tapi tidak semua harapan hilang. Hmm. Enak banget. Yummy. Aku tidak menduga itu akan sangat menajubkan. Mau nyobain, Jane? Rasanya tidak biasa. Mau bertukar? Hei, Bud. Kamu tidak akan menyesal. Ya, ambil banyak coklat di sana dan kamu pasti kagum. Aku janji. Astaga, kamu percaya itu? Aku tidak nyangka kamu percaya kalau itu enak. Asik banget teman-teman sama kamu, Jane. Dan sekarang untuk donatku. Hmm. Tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Tidak ada pertukaran lagi. Maaf. Begitulah adanya. Wow. Yes. Oh. Gamis enak dan telur rebus. Tidak perlu diperdebatkan siapa yang beruntung di sini. Hei, tapi mungkin Emma menemukan cara lain untuk makan hidangan, ya? Ugh. Mata Gami kelihatannya menakutkan, tapi rasanya... Hmm. Jane akhirnya makan sesuatu yang enak dan tidak mungkin dia menyerah. Dia akan menikmati semuanya. Emma sedang berjuang. Telur. Yoh, tidak ada pilihan selain memakannya. Hiak. Menutupinya dengan coklat hanya membuatnya lebih buruk. Emma sedang berjuang. Tapi, wow. 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 Dia menanakkan diri dan makan semuanya tanpa sisa. Wow. Wow. Selanjutnya, kita punya kentang goreng dan beberapa permen batu pink. Sekarang, meskipun kentang goreng itu enak, aku tidak yakin coklat adalah saus cilop terbaik untuk mereka. Bagaimana rasanya, Emma? Kelihatannya enak. Tentu saja, tapi tidak mungkin menggigit itu tanpa merusak gigi. Ups. Dia berusaha terlalu keras. Jane yang malang, dia tertembak tepat di antara matanya. Dan coklatnya memberinya tampilan alis baru. Ups. Kamu tidak bisa menyalahkan Emma karena tertawa. Itu lucu. Terserah. Siapa yang peduli tentang itu? Aku harus fokus pada tugas yang ada. Sejujurnya, aku tidak menantikan ini. Tapi, aku tidak punya pilihan. Oh, itu enak banget. Hmm. Aku tidak percaya seleraku. Apa mereka sudah rusak? Yeah! Oh, dapat banyak atau pulang? Hei, boleh aku minta kentang goreng lagi? Bleh. Eww, bau apa itu? Oh. Uh, ternyata irisan keju biru di piring, Jane. Jangan iri padanya. Apa yang emang dapat? Marshmallow? Dia akan mengambil cara yang unik untuk makan. Itu adalah coklat panas yang paling kental yang pernah aku lihat. Hmm. Berapa banyak yang bisa dia minum? Dia mencari tahu. Ini adalah mimpi coklat. Sementara dia menikmati idenya yang menggiurkan, Jane sedang memasak sesuatu sendiri. Aha. Dia menyadari kalau bau busuk adalah bagian terburuk. Kalau tidak bau, sebenarnya keju ini enak. Dan dua marshmallow Emma adalah yang dia butuhkan. Selama dia menaruh coklat di sana, babak ini bisa dilalui. Konsistensi meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Tapi coklatnya sangat manis sampai dia mau mengabaikannya. Kalau saja dia selesai makan sebelum Emma menyadari kemana marshmallownya pergi. Hmm. Huhu. Semua udah penasaran? Yes. Wow, banyak permen karet dan sosis. Wajah mereka gembira banget, kan? Hmm. Semua gulungan permen, karet itu udah enak. Apalagi kalau dilapisi coklat. Pasti rasanya akan lebih enak. Aku penasaran, ketika dia meniup gelembung itu, apa itu akan jadi coklat? Lihat aja tatapan maut yang Emma berikan pada Jane. Hijau tidak terlihat bagus untukmu. Wow, gelembung itu terlebut dari coklat. Wow. Dan sangat besar. Yeah. Kamu pasti belum pernah melihat yang seperti ini, kan? Wow. Jane harus berpikir dua kali sebelum menggigitnya. Bam. Nah, itu adalah redakan coklat. Tapi Jane menikmatinya. Dia siap mengulanginya. Itu juga membuat Emma senang. Hmm. Ya, ini bukan pilihan terbaik. Tapi kalau kamu mau melakukannya, maka lakukanlah dengan benar. Gak bisa makan sosis tanpa saus tomat. Atau coklat. Aku bisa membayangkan betapa mengerikannya ini. Aku melakukannya. Hampir tidak. Tapi aku bisa. Tentangannya tetap seimbang. Yang satu enak, yang lain tidak terlalu. Susi. Ikan dan coklat tidak untuk dipasangkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menikmati kombo itu. Termasuk Jane. Tapi dia tidak mundur bahkan untuk tantangan yang paling sulit. Itu terlihat menyijikan dan rasanya sebenarnya lebih buruk. Emma punya harapan lebih tinggi untuk ripiknya. Sedikit makanan manis dan asin. Emma puas dengan hidangannya. Dia menyukainya sampai itu memberinya senyum coklat. Dan sekarang dia kehabisan keripik. Cepat banget. Tapi dia tidak akan dihentikan dengan mudah. Dia mengeluarkan senjata besar dan keripik besar. Wow. Celupkan itu di air mancur. Emma mengalirkan pandangannya dari makanan selama satu detik. Dan Jane menyerang makanannya. Dan sekarang pertempuran dimulai. Emma, kamu tidak boleh lengah ketika makanan lezat ada di atas meja. Atau di tanganmu? Capatan akan menentukan pemenang dalam perlombaan ini. Dan cipur ukuran besar itu menghilang secepat kilat. Itu dia. Nah, seseorang pasti senang. Jane tersenyum lebar. Emma tidak bisa berbagi kembiraan. Dia tidak dapat sendok coklat kecil untuk dicelupin ke dalam coklat seperti Jane. Oh tidak. Dia punya sesuatu yang mengerikan. Hmm, gurita kecil. Sekarang dia mungkin lucu. Tapi kalau tertutup coklat, mereka akan terasa seperti kaki. Atau lebih buruk. Emma harus mencobanya. Wow. Dia mencoba menyembunyikan ketidaksenangannya. Tapi tidak ada yang percaya, kan? Bagaimana denganmu? Loh. Sendok teh yang luar biasa. Mereka luar biasa banget. Astaga, ini akan jadi lezat. Emma, sayang sekali kamu belum mencobain ini. Aku akan menikmati ini. Pastikan aku sudah dapat sebanyak mungkin. Ini akan jadi ajaib. Tunggu. Apa itu? Bagaimana itu bisa masuk ke mulutku? Emma, kamu lagi? Hentikan dulu conyolmu. Itu milikmu. Kamu mau makannya. Keser sekali. Coklatnya enak banget. Tidak, Mary. Jangan memasukkan jarimu ke dalam air mancurnya. Mari kita tunggu manisannya. Oh, itu kan kaktus. Apa yang kamu dapat? Oh, itu mengerikan. Jangan takut, Mary. Aku lebih beruntung darimu. Itu adalah mata Gami. Dan aku akan memakannya sekarang. Oh, aromanya luar biasa. Oh, aku makan dua sekaligus. Oh, enaknya. Dan pita selai warna 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 yang juga menyenangkan. Ngomong-ngomong, Mary. Apa kamu tahu ada isinya di dalam mata Gami? Tidak ada yang perlu dibanggakan. Sekarang tempelkan permain karetmer di air mancur dan makan lebih cepat agar semuanya cepat habis. Itu akan sangat lezat. Oh, ini luar biasa. Jelly dengan coklat adalah kombinasi favoritku. Sayang sekali gamenya sudah habis. Tapi aku punya lebih banyak. Mary lihat. Sekarang tecuk satu jeliku akan berubah jadi coklat. Oh, sangat membuka selera. Kamu harus makan enak ini sebelum ada yang mengambilnya. Sepertinya Mary sudah terlihat curiga. Kate sangat beruntung dengan permainnya. Aku bisa makan ini selamanya. Tidak terganggu oleh apapun. Bola satu di mie satu. Lagi pula tidak mungkin untuk berhenti. Baiklah, Mary. Aku sudah selesai. Dan kamu sudah mengeluarkan air liur. Sekarang geliranmu. Dan kamu punya coklat di seluruh wajahmu. Tidak masalah. Itu semua enak. Oh, itu beneran di tanganku sekarang. Aku harus memperbaikinya. Oke, terlupanya sudah waktunya untuk mencoba kaktusku. Oh, ini sangat berduri. Atau mungkin jika kamu melapisi kaktus dengan coklat, itu tidak akan berduri. Itu harus diperiksa. Tidak, masih belum bisa bangun. Aku akan coba memandikannya dengan coklat lagi. Apa yang kamu lakukan, Mary? Oh, itu berhasil. Lihat, sepertinya segelas es krim. Aku akan mencobanya sekarang. Oh, enaknya. Dan yang paling penting aman. Tidak ada satu duri pun yang tersisa. Mary, jangan lupa kalau di sana masih ada banyak durinya. Hati-hati. Aku sudah bilang, kan? Oh, enaknya. Oh, sesuatu menusuk di dalam mulutku. Oh, itu adalah duri kaktusnya. Oh, tolong. Mary, aku sudah memperingatkanmu. Untung aku punya pinset di sini. Ayo, berikan lidahmu di sini. Kami akan mencoba membantumu. Aduh, hati-hati. Kamu seharusnya lebih hati-hati saat memutuskan untuk makan kaktus. Kamu benar. Itu saja. Bagus. Kamu keren, Kate. Makasih. Tidak masalah, teman. Wow, pisang dan taburan manis. Bagus. Kali ini kamu jauh lebih beruntung dari aku. Ikan mentah. Oh, bakang kaktus lebih enak daripada itu. Aku tidak iri padamu, Kate. Nah, sekarang saatnya aku makan pisang enak ini. Aku hanya perlu membukanya. Nah, sekarang aku bisa menculupkannya ke dalam coklat. Pisang dan coklat adalah kombinasi yang sempurna. Dan sekarang aku harus menculupkannya ke dalam taburan manis. Ini akan mempunyai lebih cantik dan juga enak. Wow, ternyata luar biasa. Tidak sabar untuk mencobanya. Oh, ini sangat lezat. Sekarang aku akan selalu makan pisang dengan coklat. Nah, itu dia. Pisangnya sudah habis. Tapi aku masih punya beberapa taburan yang tersisa. Aku punya ide. Aku bisa meletakkannya di air mancur dan membuat rasa coklat lebih enak. Oh, ini keren abis. Terlihat luar biasa. Wow, air mancurnya berubah jadi warna-warni. Keren. Astaga. Sayang sekali aku harus memasukkan ikan dan mencicikan ini ke dalam keindahan itu. Baiklah, cepat atau lambat itu harus dilakukan. Ayo, mandi coklat ikan. Itu terlihat bagus, meski masih berupa ikan mentah. Tapi dibalui coklat. Baiklah, mari kita coba. Oh, itu mengerikan. Oh, tidak enak banget. Oh, aku merasa buruk. Kasian, Kate. Oh, yang lebih buruk dari ikan mentah adalah ikan yang dibalui coklat. Oh, anak yang malang. Dia sangat tidak beruntung di babak ini. Mungkin kita bisa mengurangi kecewaannya. Aku tahu. Kate, pegang sedotannya. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Ah, aku tahu. Ide yang bagus, Mary. Aku bisa minum coklat langsung dari air mancurnya. Menurutku itu sangat lezat. Aku setuju. Itu hanya jadi coklat air mancur. Kita sudah minum semuanya, Kate. Ya, dan itu luar biasa lezat. Wow, apa itu jagung? Apa aku harus menyiramnya dengan coklat? Haba-haba. Ini sangat lezat dan dengan coklat akan lebih enak. Aku akan jadi yang pertama. Aku pasti tidak akan buruk-buru. Silahkan mulai. Kita lihat saja nanti. Oh, sangat membuka selera. Bagaimana cara menculpukkan ini ke dalam coklat? Oh, aku tahu. Nah, sekarang aku akan menutupnya. Lalu kita kocok sehingga seluruh pitanya ditutupi dengan coklat. Wow, ternyata sangat bagus. Sekarang aku punya permain karet coklat. Aku ingin mencobanya. Astaga, ini adalah yang aku butuhkan. Aku memasukkannya ke dalam mulutku sepenuhnya. Oh, enaknya. Dan sekarang saatnya ada gelembung coklat super besar. Perhatikan. Keren, kan? Dan itu belum semuanya. Lagi pula aku punya permain karet kedua. Ayo naik ke air mancur. Aku akan melakukan hal yang sama. Tuang, kocok, dan kagumi. Dan makanlah dengan nafsu makan yang besar. Oh, bagus. Kamu makan sangat mengugah selera, Keith. Oh, gelembungnya luar biasa. Itu benar. Bagaimana dengan jagungmu? Masih di sini? Aku bahkan tidak tahu cara memakannya. Baiklah, aku akan mencobanya ke dalam coklat. Mungkin itu akan enak. Hmm, baunya boleh juga. Aku akan coba. Hmm, jangan kaktus, tapi juga bukan haba-baba. Aku akan mencoba memodifikasi jagung ini. Aku punya kompor di dompetku. Nyalakan dan panaskan. Aku akan menghitung semuanya dengan benar. Aku pasti dapat udara yang harum di sana. Nah, aromanya sudah keluar. Wah, aku dapat popcorn. Lihat, Keith. Dan itu adalah rasa coklat. Nah, gimana rasanya? Oh, enak banget. Ada popcorn yang berarti kamu bisa nonton video keren. Wow, itu adalah tantangan memasak. Keren, aku menyukainya. Tidak pernah jelas siapa yang akan menang pada akhirnya. Wow, aku juga suka popcorn. Sementara Mary sangat menyukai itu, aku bisa mencuri sedikit. Hei, itu tidak menyenangkan. Dan tidak ada yang bisa dilakukan. Lihat sana, ada momen yang seru. Ya, baiklah. Makan popcornmu dasar pelit. Mustahil untuk menolak air manjer coklat ini. Hmm, enaknya. Dan inilah manisannya. Wah, aku dapat kue Oreo. Apa yang kamu punya? Aku tidak punya permen. Bahkan ini adalah lemon. Bayangkan wajahmu saat memakannya. Hmm, ya tidak sulit untuk membayangkannya. Mungkin jika aku mencelupkan lemon ke dalam coklat, mereka tidak akan terlalu asam. Meskipun aku ragu, tapi aku harus mencobanya. Aku harus cepat. Oh, tidak. Semuanya sangat asam. Kenapa aku sangat tidak beruntung hari ini? Aku bahkan tidak tahu, Mary. Aku tidak punya masalah di sini. Dan itu membuatnya semakin menyelebalkan. Baiklah, asam. Naik ke air mancur. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Oh, tidak. Tidak ada yang berubah. Ini masih asam. Baiklah, aku hanya perlu makan semuanya secepat mungkin. Kate, kamu bahkan tidak bisa membayangkan penderitaan seperti apa yang aku rasakan. Ya, kamu benar. Aku muak hanya dengan melihatmu. Dan ini dia potongan terakhir. Oh, tidak. Aku tidak tahan lagi. Oh, Mary. Kenapa kamu menangis seperti itu? Sini, ambil sebetnya. Usap wajahmu dan jadi cantik lagi. Makasih, Kate. Kamu sangat baik. Mary, aku bilang untuk menyekai wajahmu. Bukan menutupi hidungmu. Cepat buang ini dan alihkan perhatiannya. Ngomong-ngomong, untuk mengalihkan perhatian, ada alasannya. Yaitu oreoku. Maaf, Mary. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Kue lezat itu sedang menungguku. Dan aku ingin memakannya dengan cepat. Tapi pertama, aku akan mencelupkannya ke dalam coklat. Kue keping coklat jadi kombu coklat. Hmm, lezatnya. Ini adalah perpaduan yang luar biasa. Hmm, enaknya. Luar biasa enak. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Penting untuk meluarkan semua kue dari bungkusnya dan menghancurkannya dengan benar. Disinilah teri karate berguna. Dan sekarang beraksi. Bagus sekali. Jangan berhenti. Kate, kamu baik-baik saja. Tentu saja. Lagi pula, aku punya ide brilian. Aku bisa menemukan coklat ke dalam sekanteng orma Oreo. Masukkan tongkat ke dalamnya dan bekukan. Apa kamu tidak bisa menebak apa yang akan terjadi? Aku pikir itu akan sangat lezat. Nah, itu benar. Tapi aku harus menunggu sebentar. Kami tidak buru-buru. Bagus. Aku akan memasukkan Oreo kosong ke dalam freezer. Dan sekarang aku akan mengatur waktu. Bagus. Sepertinya saatnya mengeluarkannya. Itu terlihat bagus. Apa yang kamu lakukan, Kate? Sekarang kamu akan melihatnya. Kita ambil tongkatnya, membaliknya, dan mengeluarkan isinya. Keren. Lihat, Mary. Ini es krim Oreo yang luar biasa dan sangat enak. Dan jika kamu menculupkan ke es krim di dalam air mancur, itu akan terasa lebih enak. Coklat, coklat, dan coklat. Sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Oke. Sepertinya kamu dalam masalah. Apa dia beneran beku? Jadi aku perlu menghatkanmu. Ayo tutupi dirimu dengan selimut. Es krimnya sangat lezat. Makasih, Mary. Senang membantu teman. Kate, makananmu sangat mengugah selera. Tapi aku tahu kamu tidak akan mau berbagi. Ayo silakan, Mary. Karena kamu menyelamatkanku. Menarik. Ada apa di sana? Wow, marshmallow. Dan apa itu? Ya, itu adalah mimpi buruk. Kejuku bau. Aku sangat tidak beruntung. Aku punya satu ide. Marshmallow akan menyelamatkanku dari bau busuk ini. Kate, makan kejunya secepat mungkin. Kalau tidak, kita akan mati lemas. Apa aku beneran harus memakannya? Aku tidak ingin melakukannya. Jika aku mencelupkannya ke dalam coklat, apa baunya akan berhenti seperti itu? Oh, sepertinya tidak ada yang berubah. Baiklah, aku akan makan sedikit. Oh, itu menjijikan. Siapa yang punya ide dengan keju yang mengerikan ini? Mereka cuma buat tikus. Oh, ada yang tidak enak untukku. Oh, aku merasa sangat buruk. Oh, dan aku sekarang bau mulut. Kita harus segera menghentikan rasa mengerikan ini dengan sesuatu. Ah, coklat. Inilah yang dibutuhkan. Luar biasa. Tapi aku jadi kotor semua. Aku harus mencari kain untuk menyekah wajahku. Hey, Kate. Ini bajuku, bukan kain lap. Kamu bisa membersihkannya dengan bajumu sendiri. Kate, kamu pikir ini normal? Oh, itu canggung. Mary, kamu tidak ingin makan marshmallow-mu? Oh, tentu saja. Aku hampir lupa. Ambil satu tongkat dan aku akan menggulungnya ke dalam coklat. Oh, bagus. Ini sangat lezat. Aku mau lagi. Aku harus menculupkan marshmellownya lagi. Oh, ini enak banget. Makan yang banyak, jangan sampai putus. Nah, Mary punya napsu makan yang besar. Maaf, Kate, tapi marshmallow itu milikku. Jadi aku akan memakannya sendiri. Seperti ini, satu persatu. Lesannya luar biasa. Oh, satu marshmallow berada di atas air mancur. Aku akan menemukannya sekarang. Tidak begitu cepat. Oh, begitu. Kalau gitu, pertarungan pedang akan datang. Dan pemenangnya berhak untuk makan marshmallow terakhir. Sekarang dia milikku. Baiklah, aku akan mencobanya. Hmm, enak banget. Oke, tapi aku akan makan sisanya. Ngomong-ngomong, ada dua lagi yang tersisa. Oh ya, aromanya luar biasa. Enaknya. Mary, mereka ada di hidungmu. Terus, mereka sama lezatnya. Apa yang kita tunggu? Uh, kue. Frosting ini luar biasa. Tapi ternyata kita nggak boleh memakannya. Oh, begitu. Kita harus menambahkan ke kuenya. Mengerti. Aku duluan. Wow, M&M's. Aku beruntung. Oh, awesome. Permen ini warna waherni. Kuemu tersusup pelangi sekarang. Dan rasanya sama cerahnya. Oh my God. Aku mau makan bagianku juga. It's my turn. Oh tidak, apapun kecuali cabai. Terbakar. Oh, come on. Kamu tidak punya pilihan. Kamu harus menaburkannya di atas. Tapi aku bahkan tidak bisa menyentuhnya tanpa membakar diriku. Oh, tidak. Oh, man. Panas, panas, panas. Sangat panas. Spanggalku madem kebakaran. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengejar kueku? Ini milikmu sekarang. Oh, tidak. Aku tidak sengaja. Tapi kalau kamu mau bermain kotor, baiklah, kita bisa melakukannya. Kita tidak perlu buru-buru. Mari kita cari tahu siapa yang duluan. Kamu sepertinya bingung sendiri. Aku duluan. Oh, tidak. Keju biru. Itu bau. Babak yang sulit. Aku butuh masker gas untuk menyentuhnya. Oke, sekarang memakannya. Oh, benar. Aku pakai masker. Nah, kamu harus kehilangan itu. Tapi aku tidak mau. Uh, baby jikan. Ini lebih dari yang aku bisa tangani. Kalau gitu, giliranku. Mari kita lihat. Oreo. Untunglah. Oh, mereka datang. Ada banyak kue mini di sini. Dan ada berbagai rasa. Sekarang untuk bagian terbaik. Sangat luar biasa. Kamu gak mau berbagi dengan temanmu? Tangkap. Beraninya kamu melakukan itu. Ini jawabanku. Ini dia. Aku jatuh. Sepertinya dia gak butuh ini lagi. Aku akan mengurus ini untuknya. Kamu duluan kali ini. Dengan senang hati. Wartel. Hooray. Aku suka sayuran renyah itu. Manis banget. Kamu tahu kamu mengikatanku pada sesuatu. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Satu sentuhan terakhir dan aku bisa makan lagi. Yahoo. Ini berguna banget. Bikin irisannya sempurna. Apa yang terjadi? Oh, kamu imut banget. Kemarilah, sayang. Mari kita putar warganya bersama. Oh, tidak. Brokoli. Ini buruk. Hmm. Mungkin kamu masih lapar? Ambil sendiri. Aku tidak keberatan berbagi. Oh, tidak. Well done. Kamu kelinci terbaik yang pernah ada. Sekarang duduk di sana. Kenapa ada brokoli di mulutku? Oh, yang penting aku masih punya banyak kue wortel. Ini dia. Tolong, berikan aku sesuatu yang lezat. Acar? Bukan itu yang aku harapkan. Tidak boleh diputar, Missy. Bau banget. Aku bahkan tidak suka acar di burger. Kalau begitu, kamu pasti tidak akan menyukainya. Aku takut membayangkan seperti apa rasanya. Semoga aku beruntung. Oh, tidak. Ini, kamu harus mencucinya. Kenapa kamu memberi kucus acar? Maaf, belum waktunya membahas itu. Aku harus mengesbek kueku dengan permen. Aku mau itu. Aku punya rencana besar untuk ini. Dan kalau kamu mau, kamu bisa ikut bersenang-senang. Lihat, kueku adalah target yang sempurna. Kamu cuma harus memukulnya dengan panah yang manis ini. Aku suka game ini. Yay, tepat sesaran. Aku lihat kamu kurang beruntung. Lihat dan pelajari. Aku bahkan tidak bisa dapat satu untuk mencapai target. Pemenangnya sudah jelas. Aku. Dan kue itu milikku. Itu sangat lembut dan beraroma. Bagus. Jadi, aku tidak dapat apa-apa. Kue yang sempurna. Kamu melibih dari diri sendiri lagi. Rodanya. Benar. Coklat. Dan jenis terbaik yang pernah ada. Tidak dapat disangkal. Kamu beruntung. Aku bahkan bisa pakai pembukusnya. Aku akan menambahkan sedikit kilauan ke bagian atas kueku. Wow, itu sangat cantik. Sekarang tanganku tertutup emas. Tapi aku tidak keberatan. Aku bisa dapat kue untuk dekorasi untuk menikmatinya. Aku tidak bisa duduk di sini dan melihat memakan. Ikan teri. Tidak ada yang lebih buruk dari ikan kaleng. Baunya menyengat. Sebaiknya tutup hidupmu. Aku harus menyesakannya dengan cepat. Aku tidak tahu bagaimana menahannya. Tidak. Aku telah diracuni. Aku juga. Hmm. Terlihat sebagus biasanya. Mari kita coba dan buat mereka lebih baik. Apa itu? Apa? Aku tidak mengerti. Itu sangat asal. Berikan itu padaku. Hei, apa itu di sana? Terus mencari dan aku akan terus menyemprot. Kenapa kamu melakukan itu? Keserah. Bukannya aku tidak bisa menyiasatinya. Aku harus mengikis lapisan atas dan aku bisa menikmati kueku. Hei. Mau kerja dengan baik? Kerja bagus, temanku. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Sangat tidak biasa. Keliatannya enak. Mereka sangat licin. Ini pasti cocok sama kueku. Aku menumpahkan semuanya. Keren banget. Aku menyelam. Mereka tersanggut di tenggorokanku. Kenapa kamu meluruhi padaku? Maaf, salahku. Aku tidak percaya. Ambil ini. Sekarang kita seimbang. Ini kue terbaik yang disajikan sepanjang hari. Sekarang tambahkan beberapa permen ke dalamnya. Beruang gami. Bahan yang sempurna. Mereka sangat imut dan ada banyak. Aku pasti meneran di sesuatu yang enak juga. Bola mata gami. Kita dapat chef water bersama-sama. Kita tidak butuh roda itu lagi. Aku punya sesuatu yang menyenangkan. Kamu mau membakar kue kita? Tentu saja tidak. Aku akan menyiapkan topping langket yang akan kutuangkan di atasnya. Itu keren banget. Kamu jenius. Tapi sekarang aku harus memikirkan sesuatu juga. Itu terlalu berat. Jangan taruh di sana. Kenapa tidak? Ini sempurna. Ya, aku rasa tidak masalah. Asalkan rasanya enak. Aku harap ada sesuatu yang bagus di sini. Mari kita cari tahu. Oh tidak, ini bau. Aku benci keju jenis ini. Aku juga sama. Kita tidak beruntung kali ini. Sepertinya punya aku tidak bau. Ya, milikku bau sampai ke langit-langit. Ini berburuk. Aku tidak bisa mengatasinya. Itu lebih baik. Bagaimana dengan aku? Aku butuh itu lebih dari kamu, Jess. Itu yang kamu pikirkan. Tapi itu milikku. Aku dapat sepotong keju yang tidak bau. Semoga itu rasanya enak. Aromanya cukup sedap. Aku menyukainya. Jika itu masalahnya, boleh aku makan? Aku mohon. Ini, makanlah. Dan, eh. Bukan untukmu. Itu sangat kejam. Tidak juga. Itu cuma bercanda. Itu juga sangat lucu. Ngomong-ngomong. Aku sudah selesai. Jadi, makanlah. Tidak. Baunya saja sudah bikin pusing. Aku akan mencoba menahan nafas. Itu tidak membantu. Bau busuk mengambil alih. Eww, mengerikan. Tidak. Tidak lagi. Ya, lagi. Kamu harus. Selamat makan, kawan. Tapi, aku tidak mau. Hmm, mungkin sirup stroberi bisa membantu. Aku mungkin bisa menutupi rasanya. Itu tidak adil. Kamu terlalu banyak melanggar aturan. Eww, baunya sudah berkurang. Semoga aku hanya mencicip stroberinya. Tidak. Itu masih mencicipkan. Itulah yang kamu dapatkan. Makan yang kenyang. Aku muak sama kamu. Apa yang kamu lakukan? Balas dendam. Semoga sesuatu yang enak. Ayo cari tahu. Tidak. Tidak. Mata. Tunggu. Mereka sangat besar. Itu berarti tidak mungkin itu asli. Dan tidak hanya palsu. Mereka juga sangat enak. Iya. Punyaku terbuat dari coklat. Ini sangat besar. Jess, kamu lihat ini? Aku tidak sabar lagi. Waktunya makan. Ini menajubkan. Begitu banyak coklat. Keren. Aku juga mau nyobain. Tidak. Ini milikku. Aku cuma mau nyobain dikit. Aku bilang tidak. Baiklah. Aku punya milikku sendiri. Yum. Tapi itu bukan coklat. Bagaimana aku bisa nyobain dikit? Sepertinya aku jatuh. Hei. Ternyata cukup mudah. Sepertinya coklat ini milikku untuk dinikmati. Yay. Hai. Uh-oh. Membawaku keluar adalah kesalahan besar. Sekarang aku kembali. Aku tidak mau. Kamu seharusnya tidak main-main denganku. Ini adalah mataku. Apa yang kita punya? Berhenti. Aku yang pertama. Sepatu? Untuk apa aku butuh ini? Aku punya sendiri. Mungkin ini bisa dimakan. Eww. Tidak. Itu bukan makanan. Uh. Mengisikan. Haha. Kamu bisa senang-senang dengan sepatumu, Jess. Tertawalah. Kamu masih belum tahu apanya kamu dapat. Aku akan cari tahu. Uh. Itu sangat enak. Sepatuku indah dan enak. Aku mau yang seperti itu. Sudah seharusnya. Itu fantastik dan dilengkapi dengan permen. Beri aku sepotong. Heh. Kamu harap. Segikit aja. Aku sudah bilang tidak. Aku akan mengambil sepatu ini. Tidak. Hentikan. Uh. Sangat serakah. Aku mohon. Aku sudah capek bilang tidak. Kalau begitu, ambil ini. Berbagi itu peduli, kawan. Tapi, jika aku tidak dapat memilikinya, kamu juga tidak. Apakah kamu kehilangan atau sehat? Uh. Aku menangkap sedikit coklat di sepatu ini. Dan itu lezat. Hmm. Aku tidak dapat apa-apa. Makasih banyak, Jess. Drum roll, please. Dan buka. Bola. Aku dapat yang sama. Tapi sedikit lebih kecil dan dalam warna yang berbeda. Hmm. Lembut. Uh. Yum. Ini coklat. Nah. Kalau bola itu, aku mau. Sayang sekali itu milikku. Aku bisa main dengannya dan makan camilan juga. Oh. Aku melemparkannya terlalu tinggi. Aduh, aku menghancurkannya. Baiklah, aku akan mengambil ini. Siapa yang bilang kamu bisa melakukannya? Itu milikku. Ini sangat enak. Dan aku bukan orang yang suka berbagi makanan. Eh. Aku tahu. Jadi, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Itu bisa jadi alat yang hebat sebenarnya. Itu kurang keras. Ini dia. Serius? Dia bahkan tidak bergarak. Aku tahu. Aku harus menyelesaikan lemparanku. Seperti ini. Akhirnya, pemenangnya bisa dimayakan. Ini adalah bola terbaik yang pernah ada. Apa itu? Oh, coklat. Keren. Itu bukan untukmu. Kamu menyingkir. Hehehe. Aku penasaran apa hidangan terakhirnya. Hehehe. Oh, kucingnya lucu. Lihat ini, imut banget. Ya, mengemaskan. Aku suka ini. Dan baunya luar biasa. Coklat tidak pernah mengecewakan. Jika milikmu permen, apa yang aku dapat? Oh, anak kucing kecil. Oh, anak kucing kecil. Tidak mungkin. Lepaskan. Lepaskan. Dia milikku. Baik. Aku senang dengan makananku. Aku bisa memakannya. Aku punya hadiah untuk kucingku. Kucing suka susu. Oh, lihat dia meminumnya. Keren. Wow. Kamu tahu? Aku juga suka susu. Hahaha. Dan itu cocok dengan hidanganku. Coba lihat. Kucing coklat juga suka minum susu seperti kucing asli. Lucu. Milik kita sangat mirip. Ya, tapi aku tidak lama. Itu sangat pengugas selera. Aku mau. Aku tahu. Dan memang seharusnya. Sekarang sulit terbika bisa dipakai buat cangkir. Yum. Sial. Aku super iri. Dan jadi lapar juga. Tapi aku yang bermain dengan anak kucingku. Dia raja kucing kecilku. Bagus. Sepertinya dia sedikit gila. Dia yang terbaik. Coklat versus permen karet. Mari kita lihat siapa yang menang. Aku sudah tahu jawaban pertanyaan ini. Lihat betapa kerennya mesin permen karet yang aku dapat. Aku bahkan tidak tahu harus pilih yang mana. Ada banyak banget. Dan aku punya mesin permen karet. Dia sangat berat. Wow, ada banyak banget. Aku harus memutar pegangan untuk mendapatkannya. Aku mencobanya. Keren. Ini berhasil. Aku ingin tahu seperti apa rasanya permen karet hijau. Ini terlihat seperti apa. Kalau saja ada cairan yang mengisi di dalamnya. Oh, tidak ada. Tapi itu masih enak. Mary lihat busiku yang meragang. Ini sangat lucu. Ini luar biasa. Ayo coba rasa yang berbeda. Ini bagus. Tapi aku tidak bisa memutar kenopnya. Sepertinya dia macet. Ya, kamu benar. Ini rusak. Tapi pasti ada jalan. Sepertinya mesinnya harus dibongkar. Ayo coba. Aku harap kamu benar. Keren. Itu berhasil. Apa jadinya aku tanpa mau, Mary? Ini tanda terima kasih untukmu. Bantuan dirimu sendiri. Dan aku akan memilih beberapa rasa juga. Ini bakal lebih baik. Aku akan mengambil beberapa. Oh ya. Ini jadi lebih enak. Aku akan mencoba memasukkan lebih banyak permen karet ke dalam mulutku. Aku senang kamu menyukainya. Jadi kita tidak mencoba dengan sia-sia. Aku harap mesinku juga tidak akan mengecewakanku. Aku harus menekan tombol ini untuk dapat permen. Ya, itu tidak berhasil. Oh, how? Ada clips. Ternyata itu tidak buruk. Aku kira itu tidak bekerja. Oh, keren. Ini bekerja dengan tepat. Aku sudah punya dua petang. Tidak ada waktu untuk berhenti. Ayo kita teruskan. Oh, aku senang banget. Ini sangat menarik. Ada banyak banget. Aku melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan coklatku. Sekarang saatnya untuk mengisi mereka. Astaga, itu terlihat enak. Coklat ini meleleh di mulut seperti awan tanpa bobot. Aku senang. Lihat ada banyak pengarah, Mel. Inilah aku mencintai Mars. Tapi aku suka mix dengan kemarinnya. Oh ya. Aku bisa pergi untuk putaran kedua. Ini adalah kegalaan coklat. Tapi aku sangat menyukainya. Ya, tinggal satu. Sayang sekali semua hal berakhir. Begitu sangat cepat. Oh, apa mesinnya sudah kosong? Ayolah bekerja. Aku mau lagi. Mary, apa kabar? Semuanya baik-baik saja. Cintamu untuk coklat suatu hari akan menghancurkanmu. Untung aku tahu bagaimana menghentikan waktu. Oh, banyak banget permen. Aku hampir tidak bisa menghitungnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Case, lihat coklat yang indah dan rapuh. Aku takut untuk bernafas. Aku takut menghancetukannya. Tapi kamu harus mencobanya. Jadi lakukanlah. Oke, benar. Oh, ternyata keren. Aku bahkan menyukainya. Aku memang menghancurkan semua yang tersisa. Nah, sedikit lagi. Dan selesai. Aku melakukannya. Itu tidak sulit. Tapi asik banget. Sekarang geliranmu. Aku mulai. Lihat, aku tidak bisa. Oh, ini sangat keren. Sepertinya kita bisa mencoba semuanya. Kamu benar. Jangan buang waktu. Permen karetku terlihat sangat lucu. Aku suka warna pink. Hmm, sangat lembut dan manis. Seperti yang aku suka. Aku tidak sabar untuk mencoba coklatku. Dia juga terlihat sangat lezat. Lihat betapa lembutnya dia. Sangat mudah patah. Wah, rasanya susu banget. Kita beruntung. Fit, aku memikirkan sesuatu. Kamu akan menyukai rencanaku. Ini beri liang. Aku bisa bangga padamu. Ayo kita mulai dengan cepat. Kamu benar. Aku melempar dan kamu menangkap. Nah, berhasil. Sekarang geliranku. Buka mulutmu lebih lebar. Aduh, ini tidak bisa masuk. Apa itu? Mary, diem aja. Hari ini jelas bukan hari itu. Aku tidak beruntung. Ini menyebalkan. Baiklah. Ayo kita coba lain kali. Kamu seharusnya bilang dari tadi kalau kamu punya masalah dengan akurasi. Kamu tidak memukul sekalipun. Untung coklatnya ngejatuh ke lantai. Nutella adalah keberuntungan. Aku suka pasta coklat. Dan aku dapat permen karet dalam tabung. Ini tidak buruk juga. Menurutku itu tidak sangat tidak biasa. Kelihatannya seperti pasta gigi. Tapi aku yakin pasanya sangat berbeda. Aku ternyata benar. Ini enak banget. Maaf, Mary. Tapi aku harus makan semuanya sekarang. Oh, aku tidak berharap mempermen karet seperti ini. Aku butuh tambahan. Aku mau lagi dan lagi. Aku merasakannya begitu cepat. Tapi apa ini sudah kosong? Oh, tidak mungkin. Apa yang kamu pikirkan, Kate? Aku akan memotongnya. Aku yakin pasti ada permen karet tertinggal di dalam sana. Nah, sekarang aku berhasil. Aku tidak mencoba dengan sia-sia. Oh, aku menyukainya. Aku tidak bisa mengukapinya dengan kata-kata. Nah, saatnya mencoba Nutella. Tapi bagaimana cara membukanya? Wah, akhirnya berhasil. Nah, inilah rintangan lain. Kamu bisa menangannya dengan mudah. Oh, untungnya kamu benar. Lihat, ini pasta coklatku. Itu beneran indah. Tapi jangan menusuk wajahku. Maaf, ini perasaan yang luwap-luwap. Aku senang mendapatkannya. Itu tidak dilakukan lagi. Aku lihat kamu tidak bisa dihentikan. Ya, kamu benar. Meri, kamu tertutup asa coklat. Oh, aku baru sadar. Gimana jika kita menggabungkan manisan kita? Permen karet dan Nutella? Kita bisa mencobanya. Amir ini. Sepertinya itu akan jadi sesuatu yang istimewa. Oh ya, keren. Jadi rencana kita berhasil. Aku akan mencoba menggunakan permen karet. Mungkin itu akan jadi coklat? Oh, benar. Itu harus diperiksa. Nah, gimana, Meri? Maaf, aku tidak bisa menolak. Aku ingin meledakan gelembungnya. Ya, tapi ternyata itu seru. Kita semua jadi kotor dan aku menyukainya. Haruskah kita melanjutkan? Ya, tentu saja. Warna ini sangat cocok untukku. Wah, Kinder. Bagus. Oh ya, apalagi ini. Permen karet. Benar, mereka menggantung dengan indah, kan? Aku menyukainya. Jangan buang waktu. Aku siap untuk mencoba telur cokelatnya. Semoga ada hadiah di dalam sana. Wow, ada dua bagian. Mulai dari mana ya? Mungkin dengan yang ini. Wow, ada mainan di dalamnya. Aku tahu ada hadiah di dalam telur ini. Kita harus mengumpulkan detailnya. Sepertinya itu mudah. Wow, beruang yang sangat lucu. Dia bahkan penyamah kota. Aku ingin terlupa tentang mainan lainnya. Saatnya untuk mengenal mereka. Bagus. Ini juga terlihat sangat indah. Hai. Tunjukkan, Mary. Ini untukku. Makasih. Kerennya. Cencim ini sangat cocok. Aku senang mereka menyukainya. Saatnya untuk melihat apa yang ada di bagian lain terdiri telurnya. Hmm, bola coklat dengan pasta air krim. Bagus. Oh, sangat lembut dan crunchy. Kombinasi yang sempurna. Aku senang banget. Ini adalah makanan penutup yang luar biasa. Untungnya kamu punya lebih banyak. Iya, aku ingat. Aku sangat beruntung. Mungkin aku akan memakannya dengan cepat. Aku bahkan tidak perlu sendok di sini. Aku bisa melakukannya. Biarkan aku mencoba bagianku. Mulai dari mana ya? Oh, baiklah. Aku pilih yang ini. Hmm, enaknya. Seperti yang aku suka. Untuk membuat rasanya lebih cerah, aku harus mengunya lebih banyak permen karet. Ini jumlah yang tepat. Oh, ya. Ini luar biasa. Sepertinya kamu benar-benar senang. Lihat, Mary. Aku terlihat seperti gurita. Oh, ya. Satu lawan satu. Asik banget. Aku mau lagi. Aku suka banget permen karetku. Sekarang ini terlihat kecil. Aku tidak menyangka kamu bisa makan begitu banyak. Ini diperlukan untuk membuat telembung yang besar. Bersiaplah. Kamu akan melihatnya sekarang. Wow. Dia memang besar. Mungkin sudah waktunya berhenti. Kate, bisakah kamu mendengarku? Ini semakin berat di sini. Oh, ya. Dia meledak. Aku sudah bilang. Apa kabar dengan kamu? Kamu baik-baik saja. Mari kita lihat bagaimana kamu adil dalam tantangan coklat yang aku atur. Aku mulai dengan awal yang buruk. Aku tidak mau makan bawang. Tapi aku yakin aku bisa mengatasinya. Tidak. Kamu baru saja melewatkan sesuatu yang penting. Taburkan beberapa mesas. Terima kasih. Itu lebih baik. Tidak. Rasanya masih mengerikan. Untung aku punya cupan-cups manis yang besar. Ini tidak adil. Maaf, kamu merasa seperti itu. Aku yakin permainan ini cocok dengan coklatnya. Hmm, enaknya. Aku akan maju dan menambahkan sesuatu untuk makananmu. Bagaimana dengan wasabi? Mari kita lihat bagaimana kamu menyukainya. Coklatnya lagi. Tentu saja. Ambil semua yang kamu inginkan. Ah, terbakar. Apa-apaan ini? Kenapa, Susie? Kenapa? Aku kira kamu menyukainya. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Aku dapat es loli kali ini. Tapi aku disajikan cabai. Aku tidak bisa makan ini. Kamu bisa meluangkan waktu sementara aku mencelupkan makanan dingin ini ke dalam coklat. Ini luar biasa. Aku tidak bisa menahan diri. Apa kamu mau berbagi? Oh, tidak. Kamu punya cabai. Selamat makan. Baiklah. Aku akan mulai dengan kegitan kecil. Oh, dan itu terlalu banyak. Aku butuh sesuatu untuk mendinginkanku. Itu menyelamatkanku. Syukurlah tidak ada yang lebih baik dari keripik. Ya, aku tidak akan mengatakan hal yang sama tentang acar. Tapi mungkin makanan manis akan menutupi rasanya. Ini terlihat mengerikan. Tuh, tidak enak. Aku tidak bisa menahan ini. Itu kurang menyenangkan untuk ditonton. Aku akan melupakan. Aku melihatnya dengan makan sesuatu yang luar biasa. Wow! Aku akan mengisi ini. Keripik coklat. Ini adalah sesuatu yang baru dan luar biasa. Sekarang aku bisa mencobanya. Itu terlihat menggugah selera. Memang? Hmm, enak banget. Aku harus mengambil satu. Monica tidak akan menyadarinya kalau aku mengambilnya. Lepaskan, Susie. Ini milikku. Hmm. Yeay, makanan enak lagi untukku. Aku tahu coklat akan cocok dengan semangka. Tapi tidak dengan lemon asam. Lihat mereka. Cuma melihatnya, aku bisa merasakan kegetirannya. Semoga coklatnya membantu. Doakan aku beruntung. Asam. Ini tak tertahan, kan? Aku tidak bisa melihat ini. Tahan di sana, Susie. Cukup. Aku tidak tahan lagi. Aku butuh coklat biasa yang enak tanpa lemon yang merusak. Oh. Aku tidak sabar untuk makan ini. Aku tahu itu. Ini luar biasa. Bagaimana kamu selalu beruntung? Aku memang lahir seperti ini. Permen cincin? Ini asik banget. Dari mana aku harus mulai? Ini semakin kejam. Permen untukmu dan aku dapat brokoli. Ya, setidaknya itu baik untukmu. Ini perhiasan terbaikku. Atau setidaknya yang paling lezat. Aku senang bisa memakannya. Berlian yang terbuat dari gula adalah yang terbaik. Aku juga bisa bertingkah seperti itu. Berhenti main-main dan makan brokolimu. Baiklah, aku akan melakukannya. Dan kamu tahu itu lezat? Apa kamu yakin tentang itu? Jackpot. Lebih banyak makanan manis. Semangguk, Skittles. Mimpi jadi kenyataan. Ayam memang enak, tapi tidak dengan coklat. Kamu tidak pernah bersyukur. Santai dan nikmati makananmu seperti aku. Aku punya resep fenomenal di sini. Skittles dan coklat. Ingat itu dan kamu bisa membuatnya sendiri nanti. Berhenti menyombongkan diri. Baiklah, aku akan mencoba ayamku kalau gitu. Katakan padaku bagaimana rasanya. Menurutku ini mengerikan. Ini dia. Ini bukan yang aku harapkan. Kamu tahu, Monika? Ini luar biasa enak. Benarkah? Serius? Kenapa aku berbohong padamu? Beri aku sepotong. Aku mau nyobain. Dan aku akan membuatnya lebih baik dan mencelupkannya ke dalam Skittles. Ini sangat cerah dan mengerikan. Susi, kamu menipuku untuk memakan ini. Maaf. Aduh, sakit. Aku dapat kaktus tajam. Bagaimana aku bisa makan ini? Akhirnya aku dapat yang bagus. Pisang sangat cocok dengan coklat. Aku tahu itu. Pertama, memuasnya. Oh, aku tidak sabar untuk memakannya. Siap. Oh ya, ini ajaib. Itu terlihat enak. Dan rasanya lebih enak. Ups. Oh, ups. Masuk, kasar. Kamu cuma marah karena kamu lapar. Makan kaktusmu dan aku akan menghabiskan buahku. Aku tidak tahu bagaimana sampai di sini. Ah, sebenarnya tidak juga. Wah. Pertama, cukur duri ini. Pertama, cukur duri ini. Sepertinya ini berhasil. Dan selesai. Sekarang melapisi coklat sebanyak mungkin. Rasanya aneh. Dan apa yang ada di dalamnya? Uh, cacing gami. Itu kejutan yang menyenangkan. Aku harus mengeluarkannya. Aku beruntung lagi. Apa tidak ada keadilan di dunia ini? Aku tidak lapar lagi. Burger. Dan aku harus menjelupkannya ke dalam coklat. Ini adalah beruang gami terbesar yang pernah aku lihat. Aku sangat senang. Oke, aku sudah terbiasa dengan kombo yang mengerikan. Dan aku tidak putus asa. Tapi ini pasti mengerikan. Wow. Ini lumayan juga. Menjijikan. Bagaimana kamu bisa makan itu? Aku menyukainya. Dan aku juga tidak akan menolaknya. Beberapa orang memang aneh. Beruang gami ini jauh lebih baik. Hmm, lebih enak dari yang aku kira. Kamu tidak keberatan kalau aku mencobanya, kan? Hmm, sebenarnya iya. Berikan padaku. Wow. Maaf, tapi kamu memintanya kembali. Ups. ه dalam latihan. Terima kasih. Terima kasih.